oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya channel jadi kali ini saya akan mentutorialkan ya bagaimana cara untuk mengatasi bias dari lampu RED Riton LS25 jadi ini langsung saja ya untuk lampu ini di bagian atas kan ada biasnya jadi di antara garis kuning itu ya garis leret itu itu kan ada bias yang warnanya kuning setengah lingkaran kayak mangkok itu ya dibalik itu adalah bias yang bikin silau sebenarnya lampu ini cut offnya itu bagus ya seperti itu tapi kekurangannya memang ada di bagian atasnya ini jadi di bagian atas ini yang kuning ini ada biasnya ke atas jadi ini bikin silau jadi ketika kita melihat dia jadi silau bagaimana cara untuk mengatasi atau menghilangkan cut off yang atas itu ya warna kuning oke langsung saja saya lepas dulu lampunya ya nah ini dia sudah saya lepas dan hasil bias itu berasal dari lensa yang melengkung ini di bagian atas ini ini kan melengkung ya nah jadi di bagian sini lihat ya nah ini kan gak lurus ya ini kayak kayak miring ke atas gitu nah seperti ini untuk yang bawahnya dia sudah bagus ya kayak gini lurus tapi di bagian sini dia itu melengkung nah hasilnya bias itu dari sini jadi disini kita harus menghilangkan atau menutup gitu ya menutup bagian ini nah untuk saya cara saya ini itu lampunya saya tutup sekitar 3 per 4 hampir separuh ya intinya lengkungan ini hilang bagian sini hilang nah saya menggunakan ini ini tembilan panci ya nah ini nanti panas ini sebenarnya sudah saya coba sebelum saya buat konten ini sudah saya coba nah tapi saya belum tahu untuk jangka panjangnya nanti jangka panjangnya akan saya update juga ya bagaimanakah setelah pemasangan dari tutup panci ini ya nah jadi disini nanti kita gini kan nah jadi kita hilangkan separuh kayak gini ya nah supaya bias yang atas itu hilang oke sebentar sini saya saya paskan dulu ya saya lem atau saya tambah dulu seperti ini nanti hasilnya mari kita lihat dan ini dia setelah saya tambah atau saya bungkus pakai apa namanya ini tambah tambahan panci jadi seperti ini nah jadi ini hampir separuh ya yang penting menghilangkan lengkungan yang ada di bagian atas tadi silahkan buat teman-teman silahkan dikasih yang serapi mungkin ya nah ini lumayan rapi lah ya karena agak susah yang penting di bagian sini itu lurus ya lurus kan nah seperti itu nah sebenarnya tadi itu saya sebelum buat konten ini tambahan panci itu sudah saya tempelkan ke panci dan saya rebus air dan tambahan panci itu enggak enggak terbakar ya nah sebelumnya juga ini kalau semakin panas dia itu semakin kelet atau semakin lengket nah sekali lagi untuk lensa itu enggak panas yang panas itu bagian besi yang bagian sini ya oke langsung aja kita tes tapi sebelum di tes dulu klik dulu tombol like-nya ya kemudian subscribe-nya jangan lupa ditekan juga oke mari kita tes bagaimana kah setelah kita akalin seperti ini semoga biasnya bisa hilang ya baik langsung di tes aja ya nah tadi sebelumnya ada bias yang ke atas ya warna kuning kayak mangkok dibalik oke langsung aja kita tes kontak on dan bias pun ternyata hilang ya kan jadi dia cut off-nya sudah bagus ya nah sudah kayak mangkok tapi enggak dibalik nah seperti ini bias yang tadi warna kuning di bagian atas tadi kan ada bias setengah lingkaran ya nah itu sudah hilang nah jadi lampunya jadi kayak gini ini lebih bagus tapi di bagian sana agak agak ke atas sedikit itu tergantung dari pemasangan tembelan panci kita ya yang penting ini sudah terlihat lurus tinggal kita rapikan aja kalau belum benar lepas lagi pasang lagi sampai benar-benar lurus nah jadi seperti ini bagus kan untuk jarak jauhnya kayak gini bagus ya nah jadi beda dari yang sebelumnya memang saya yang atas enggak nyoba sih nah yang penting di bagian ini jarak dekat dia cut off-nya sudah bagus sudah lurus tanpa ada bias di bagian atasnya dan dilihat dari depan pun menurut saya ini sudah tidak silau ini langsung saya arahkan ke mata saya juga enggak silau ya nah jadi dia agak ke bawah jadi biasnya hilang jadi enggak silau ya kan oke jadi seperti itu dia untuk jangka panjangnya akan saya upload juga nanti ini masih dalam proses pengetesan silahkan buat teman-teman kalau mau nyoba silahkan untuk tembelan panci harganya murah cukup 2 ribu aja sudah dapat ya oke oke